Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa Polsek Kebun Juruk menangkap dua pelaku kasus video porno dan promosi judi daring. Sementara Polda Bangka Belitung berhasil menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang. Informasi ini kami rangkum dalam kilas Presisi Pagi edisi Jumat 26 Juli 2024 sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus perayangan Polri TV melalui website tvradio.poldi.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34 UHF. Saya Abripto Faisal Rido, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan salam Presisi. Polsek Kebun Juruk, Polres Metro Jakarta Barat menangkap dua pelaku kasus video porno dan promosi judi daring. Kegiatan ini berhasil diungkap setelah petugas melakukan patroli cyber untuk mendeteksi promotor judi daring hingga menemukan aktivitas para pelaku. Berdasarkan pemeriksaan polisi, kedua pelaku berinisial MM dan AA mengaku telah membuat video porno dan mempromosikan judi daring selama satu tahun terakhir. Atas perbuatannya, para pelaku dikenakan Pasal 303 UU ITE dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2004 tentang pornografi serta hukuman 12 tahun penjara. Polda Bangka Belitung berhasil menangkap pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang, yaitu seorang minci kari yang menjajakan korban dengan tarif 1,5 juta rupiah sekali pencat. Adapun barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian berupa uang tunai sebanyak 3 juta rupiah, dua unit ponsel, dan satu buah tas warna hitam hingga bil pembayaran hotel. Kasubit Penmas bin Humas Polda Bangka Belitung AKBPM Iqbal Surbakti mengatakan bahwa tim di Treskrimum Polda Bubble turut mengamankan dua orang wanita yang diduga korban di salah satu hotel di kota Pangkal Pinang. Kepala Operasi Nusantara Cooling System 2024 Irjen Pol Asep Edi Suheri menyambangi Polda Nusa Tenggara Barat dalam rangka penguatan internal kepada Satkar Pelaksana Polda NTB. Kegiatan ini juga mempersiapkan para personil Polda NTB untuk menjaga situasi kam tipmas yang kondusif menjelang dan seusai pilkada serentak. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Pol Umar Farok menambahkan bahwa jajaran Pol dan Nusa Tenggara Barat siap untuk menghadapi pilkada serentak. Operasi Nusantara Cooling System ini merupakan bentuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Republik Indonesia, Polri harus adaptif dan proaktif dalam pengamanan pilkada serentak pada bulan November 2024 mendatang.